Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Reha Dewira dan di video kali ini saya akan membuat mayonaise yang versi rumahan gitu lah pokoknya ini mayonaise nya homemade bahannya simple gampang dan pasti enak guys Oke gimana keseluruhan saya saat membuat mayonaise simak videonya Oke guys dan ini dia bahan-bahannya yang saya pakai ini adalah kuning telur yang saya pakai berjumlah dua butir ini adalah jeruk nipis yang saya pakai cuman ya enggak ada setengahnya ini adalah garam dan ini lada bubuk guys Oke dan terakhir adalah minyak goreng Oke bahan-bahannya simpel sekali dan mudah ditemukan di rumah kalian masing-masing guys ini adalah balut wis kalau kalian tidak punya ini bisa menggunakan garpu guys Oke sangat simpel Oke singkatkan ini dulu dan saya kocok kuning telurnya harus satu arah dan harus konsisten seperti ini oleh agama Bang kalian bisa tambahkan minyak gorengnya yang dibutuhkan adalah 150 mili per satu butir kuning telur tapi kalian harus tambahkan sedikit demi sedikit saya buka aja sebelum diaduk serta bahkan lagi sedikit minyak goreng terus sedikit demi sedikit agar telurnya tidak pecah dan minyaknya menyatu dengan rata diaduk tambahkan lagi sedikit demi sedikit minyak goreng ya guys jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit sedikit untuk mencampurkan dari telur ke minyak oke aduk terus bisa dilihat adonannya oke tambahkan sedikit lagi minyak goreng guys sudah aduk oke kalau membuat versi homemade tidak terlalu kental seperti yang di restoran-restoran ya guys karena itu mereka menggunakan blender atau food processor kalian juga bisa kalau kalian malas bikin homemade kalian bisa juga menggunakan blender adonannya mulai membang seperti ini kita tambahkan yang terakhir minyak gorengnya tambahkan sambil diaduk very slow agar telurnya tidak pecah kalau pecah tidak menyatu dengan minyak kalian bisa tambahkan es batunya es batu maksud saya jadi es batu itu berguna untuk mencampuri kembali telur dan minyaknya oke Wow tambahkan minyak goreng lagi terus sambil diaduk oke cukup ini dia guys hasil mayonaise nya minyaknya saya tutup dulu oke bisa dilihat teksturnya oke dan terakhir kita tambahkan jeruk nipis atau perasan jeruk nipis dalam mayonaise ini berguna untuk mengurangi rasa amis atau kamu menghilangkan rasa amis daripada si kuning telurnya oke terkocok lagi oke dan terakhir kita kasih di seasonnya garam lada bubuk oke kita aduk terus wow ini dia guys hasilnya wow it's so yummy oke hmm coba kita tes rasanya ini dia hasilnya oke oke jika kalian ingat mencobanya selamat mencoba dan ikutin resep saya ya terserah kalian lah atau kalian mempunyai apa namanya inspirasi atau pendapat lain bisa kalian comment di bawah komentar dan jika kalian suka kalian bisa like comment share buat ketemen kalian dan subscribe tentunya semuanya itu gratis guys oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati